oh good morning good morning selamat pagi semuanya saya semalam tidur di sini di Walmart dan di Walmart ini kan memang banyak orang parkir di sini malam-malam gitu oh tuh guys aku parkir di sini semalam di depannya itu udah Starbucks guys aku enggak tahu tadi malam tidur aja di Walmart di sini dan kita bisa tidur semalam aja gas jangan permalam-malam nanti di datangin sama manajernya kalau cuma semalam is oke banyak orang pun juga begitu kadang-kadang mereka itu apa luar kota kayak gitu kan ada banyak supir-supir juga yang luar kota mereka mungkin capek gitu ya tidurnya di sini di Walmart kadang di pom bensin kalau yang food-food apa ah apa food-food apa yang terakhir maksud saya itu mereka Hai eh parkirnya di khusus untuk itu apa karena besar kan enggak boleh di sini kalau yang truck yang gede-gede tapi kalau yang model seperti saya ini kan satu apa lot aja itu satu parkir nggak enggak makan banyak jadi nggak apa-apa Oke ini jam 10.30 guys saya kepagian eh kepagian kesiangan Hai sore gas Hai kesiangan bangunnya Hai mau ke Walmart atau cari apa ada Budi Sanusi belanja sama anaknya Mbak Heti Oke guys ini tadi makanannya dari Walmart aku bawa ke mobil aja karena disana katanya nggak boleh ini makan di meja katanya ya udah ini mes petero gas ya mes petero ini enak lembut sekali hmm coba saja TV Oh enak guys dia enggak terlalu asin pas gurini lembut sekali terus ini cornnya coba deh huh hmm delicious terus ini ada kalau ayamnya disini tuh namanya jenelso chicken rasanya itu enggak persis ya guys hampir mirip-mirip kayak kalau kita makan ayam kecap dulu gas hmm cuman dia agak beda ada kecut-kecutnya dikit gitu enggak banyak sih jadi manis ada kecut dikit gitu enggak enggak terlalu manis enggak terlalu kecut gitu oke selamat pagi semuanya dimana mana pernah berada oke saya tutup dulu kacanya gas hahaha terlalu panjang angin yang masuk ya selamat pagi semuanya dimana pernah berada kali ini saya akan menuju ke New York ya dari Atlantic City dekat dengan di daerah New Jersey dekat dengan Philly juga dan ini kalau ke New York itu sekitar 1 jam 53 menit sekarang dari sini ya ya kira-kira 2 menit nah 2 jam lah 2 jam lebih dikit gitu karena kan pasti ada berhenti-berhentinya gitu itu kalau anda non-stop sekitar 1 jam 53 dari Atlantic City ini dan cuaca saat ini cukup lumayan enak sejuk itu ya sekitar 25 derajat Celcius gitu ya anginnya kalau berhembus nice breeze nice like stay in a room with the air conditioner hahaha kayak ibaratnya kamu tinggal di dalam satu kamar terus air apa AC nya berhembus pelan-pelan gitu ya tapi kalau di Indonesia katanya om gak usah apa namanya 10 derajat om 18 derajat atau 20 aja udah kedinginan AC di Indonesia ya mungkin karena anda sudah terbiasa dengan hal-hal cuaca ataupun udara yang panas ya jadi ketika ada udara yang sedikit bedingin itu udah cukup gitu buat anda tapi untuk orang-orang yang di sini kadang-kadang itu butuh apa namanya yang sedikit agak dingin gitu karena mereka udah kebiasaan temperatur tubuhnya mungkin beda ya maksud saya adaptasi dengan suhu udara gitu ya beda jadi kalau orang udah biasa panas ada dingin dikit gitu aja uh bersyukur gitu rasanya uh enak guys padahal cuma angin doang kan hahaha cuman angin saja oke cuaca cerah matahari bersinar cukup banyak dan kali ini perjalanan saya di apa sebut dengan solar panel ya jadi kalau pas siang-siang gini cerah gitu saya senang sekali karena bisa ngecharge sambil jalan gini saya bisa ngecharge kulkas saya bisa ngecharge apa namanya baterai checkery yang 1000 watt dan ada lagi juga yang 200 watt gitu masih kurang guys karena ada ada freezer nya buat kerja di sini juga laptop jadi mesti harus tambah 1000 watt lagi gitu ya tapi mesti solar panelnya harus di atas harus ada banyak guys ya itu cuman yang supply itu cuman 100 aja yang 100 nya cuman untuk baterai itu mata apa apa kipas angin dan untuk lampu gitu guys ya dan juga untuk itu pompa air kalau saya cuci piring gitu disitu baru pakai pompa itu kan baterai itu oke seperti biasa kalau di daerah sini itu untuk race area nya selalu di sebelah kiri ya guys ya saya perhatikan entah kenapa memang mungkin dibikin seperti itu kenapa saya nggak tahu kan kalau di apa di highway-highway yang lainnya itu di jalan tol yang lainnya itu di sebelah kanan guys ya tapi ini di sebelah kiri ya kebanyakan ini pasti ada apa restoran nya kayak gitu ya mungkin di daerah sini ya guys ya di New Jersey sini itu memang seperti itu ya set up nya ya luar biasa keren oh oh lihat agak beda nih guys rest area nya oh itu disana ada oh ini pom bensin kalau mau beli bensin oke oh disana tempat untuk ke rest nya guys ya jadi anda bisa makan ataupun berarti saya langsung kesana dong karena gas apa apa bensin nya gas nya masih ada gitu ya oh ya perlu saya kasih tau lagi sama anda saya ulangi bahwa di pom bensin sini di New Jersey tidak boleh kita ngisi sendiri ya guys saya baru tahu kemarin karena kemarin waktu ngobrol sama bapak loh nggak saya isi sendiri nggak apa-apa oh nggak nggak boleh kamu nanti ditangkap polisi loh kenapa bilang gitu oh itu udah by the law katanya gitu sudah hukum katanya aturan hukumnya disini begitu oh saya tanya kenapa ya karena memang untuk menghindari hal-hal yang tidak dingin kan mungkin orang itu teledor atau apa whatever untuk keamanan safety mungkin yang jelas pasti oke saya akan stay disini guys mantap sambil buang sampah ya guys ya karena disini ada sampahnya kita bisa buang sampah disini tumm mantap oke guys seperti biasa ini Atlantic Service Area tidak terlalu banyak mobil-mobil disini untuk hari ini biasa aja kalau anda lihat itu disitu wah itu gas keren gas ya itu mobil yang itu gas itu kalau untuk wah camper van luar biasa tuh guys oke saya mau menuju ke sini aja langsung ke Atlantic Service Area oke ini ada Burger King kalau mau pijet di belakang saya itu ada ada apa namanya kursi untuk pijet seperti yang kemarin saya pijet di Service Area sana juga oh ini kecil tapi gak terlalu rame dan nice ya atau mungkin ini karena jam kerja hari kerja maksud saya jadi ya gak terlalu ini banyak atau mungkin mereka udah pada pulang ya yang kemarin summer day gitu oh ini ada Burger King disini guys tadi aku udah makan di Walmart tadi kan ya jadi saya pikir gak usah lah saya cuma butuh untuk ke restroom aja ini ada disini minum-minum minuman manis-manis nih guys soft drink di Amerika itu gila men kalau yang namanya manis itu manis betul guys beneran guys ini ada Starbucks kalau mungkin mau ini Starbucks disini saya tidak terlalu minum kopi terlalu ini bukan electric sama kopi saya biasa aja paling kalau kesitu paling ya itu yang green tea tuh guys enak tuh kan green tea nya Starbucks oke kita akan masuk ke restroom ya jangan ikut ya guys bercanda nah ini guys saya harus bayar karena saya tidak punya ini kartunya di daerah sini easy pass jadi saya harus pakai cash ya guys ya 1,90 bayar cash nya guys alright guys ini aku mau isi bensin dan seperti yang saya bilang sebelumnya kalau isi bensin disini itu ada ini petugas saya yang mengisikan karena anda akan dianggap melanggar hukum ketika anda mengisi bensin sendiri ya guys ya nah ini ada mas Toto ini lagi nyamperin hi how are you good good man good good man what do you like uh the regular desk admit regular regular ya regular please i just known yesterday that in this area yeah we cannot do by ourselves yeah no just breaking the law huh well yeah technically okay what is the purpose i mean um i think it's just really for jobs and stuff for the job security yeah just create jobs or for the safety and safety safety and like it makes jobs right 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 i agree with you yeah you get more people working yeah yeah it's good man New Jersey is the only place that does it though oh yeah 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 in other states they don't have like this kind of surface yeah hahaha that's cool man yeah so just one person back and forward we got two people out two people okay no working yeah it's good it's good okay cool thank you man maaf maaf guys itu panci-panci dan wajan ikut bergembira ria dia ikut bersorak gempita seneng ya dia di New York sore hai 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 kompil oh tukan sambutannya di sambut teng teng gitu uh 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 kameranya guys banyak sekali di asat kan hahaha hai hai nah ini mau lemah setanah ya hey mama ya ya Terima kasih telah menonton! 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 ah itu, ah itu si jeky tuh sama miliknya hai jeky apa kabar waduh, long time ini planet banyak dia iya banyak aku masukin vlog ini jeky yang dulu waktu kita di Ronok oke di Pila Delvia juga ada jeky iya sama hidup mana ini martin nama aja apa kabar ini ibu yang yang punya kafe yang punya kafe bukan aku aminin aminin ya siapa tau ya iya oke guys ini aku makan apa ini, nasi campur nih di Sky Cafe di New York jadi kalau anda ke New York ini ada My Brother Jack di situ aku juga makan masih campur tapi pakai apa jeky ayam ayam goreng ayam goreng ada apa ada telur ada ini daun daun singkong singkong nangka nangka pak kedel oh ada pak kedel ada merinjo bukan itu merinjo bukan ini kentang kentang goreng oke 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 cabai wah udah kayak di Indo aja iya makanya wah ini istrinya apa ini oh ada cabai hijau lagi ada cabai hijau ini apa ini lontong sayur oh lontong sayur Medan buat teman-teman yang di Medan jangan dikira ya di New York juga ada lontong Medan jadi kalau ke New York jangan lupa pesen ini ya ke Sky Cafe ke Sky Cafe oke ada apa itu telur telur rendang rendang wuh mantep sayur-sayur sayur-sayur juga ya iya ikan teri ikan teri waduh ada ikan teri oke kita makan oke kita review dulu aku mau review dulu ya kalau aku ini ada rendangnya aku pesen rendang wah rendangnya enak banget di apa disentuh pakai garpu gitu aja langsung lepas-lepas gitu mudah banget ya wow luar biasa ini ada nasi terus telur ini ada timun sama cabai hijau ya oke aku review dulu ntar ya guys ya dari nasinya dulu yang lapar langsung ke dapur ya yang lapar oke yang lapar oke tuh hmm delisioso ya beneran ini rasanya tau gak ini udah kayak persis di Indonesia ini beneran udah udah 100% udah kayak di Indonesia beneran gak ada melesetnya sama sekali karena mungkin kalau aku pikir Jack di New York ini makanannya gak terlalu manis gak terlalu asin ya iya iya nah tuh nah guys makanya aku bilang ada di daerah-daerah tertentu kayak Florida itu sama kayak di New York ini dia makanannya in a bit bin gitu gak asin terlalu gak manis terlalu jadi di tengah-tengah sama kan kayak orang enggak tau aku orang Surabaya sih di Surabaya makanannya seperti itu mungkin kalau di Medan asin ya guys hah lebih asin ya Medan ya nggak agak ya asin lebih asin ya Jakarta kalau Jogja itu manis ya gitu jadi aku cenderung kepada yang ee in a bit bin gitu enak gitu gurih gitu wah kita hajar lagi guys ya yang lapar langsung ambil piring ke dapur ya hmm delicious ya ini ada apa ee daun singkong ini singkong daun singkong fresh beneran loh tuh kan kok ada Jack ya yang jual yang tanam daun singkong di sini Jack makanya mungkin mungkin dari Mexico dari Mexico ya iya Jack itu ayam goreng kamu manggil-manggil manggil makan mantap deh ayam gorengnya mantap terus yang kedua Jack kalau yang kedua ini apa nih esteler esteler ya wuh esteler nih aku cicipi sebentar ya banyak macem tuh dalam bawah wuh di dalamnya ada jeli ada apa jeli pokoknya gitu ya santen mukanya cicipi dulu mutiara mutiara jeli-jeli ya jeli-jeli ya jadi soalnya bilangnya mutiara mutiara ada nangkanya juga nih kayaknya iya nangkanya coba dicicipin dulu guys ya cicipin dulu hmm 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 beneran guys ini rasanya persis yang kayak di Indonesia sampai sirup-sirupnya apa segala macem rasanya ini beneran pas-pas kalau aku bilang ini luar biasa masaknya Sky Cafe hmm enak banget nih hmm hmm Sky Petemoliran jemah ya rita hahaha lari dia itu orang-orang Indonesia tuh guys siapa namanya mbak siapa namanya rita oke guys ini aku mau kasih tau sama kalian ini ada orang di sini di pinggir jalan sini jualan sate tuh guys malam-malam uh satenya udah kayak sate di Surabaya nih guys tuh guys wow keren juga tuh sate apaan nih wah yang jual orang mana aja yang jual wah bahunya guys udah kayak sate hai halo mihau mihau wah tuh ini ada sate ada sate apa nih wuh ada udang ada segala macem kan wuh keren satu bijinya 150 kan iya 150 tuh ada lem ada chicken ada beef pork chicken heart kayak gini guys tuh yang makan kayak gitu tuh di pinggir kanan tuh nah tuh jadi ini orang jual di pinggir jalan di pojokan di petang New York sini nah tuh kalo malam disana wuh wah oke kasih aku lagi jalan malam-malam di New York sini di daerah Queen aja ini Queen ya Ama Tim k Terima kasih telah menonton